Oke, selamat pagi. Ini perkembangan megaproyek Jembatan JLS Bantul. Pada hari ini, Minggu 28 Maret 2021. Ini gerbangnya di depan itu dibuka, jadi warga masyarakat, sementara pagi ini beberapa bisa masuk ke lokasi. Ini alatnya, ada krin, krinnya itu yang punya Bang Boy. Oke, ini yang untuk ulir krinnya, jadi untuk ngebur ya. Saya lihat, saya lihat kan. Ini cara kerjanya bagaimana, saya belum ketemu dengan sopirnya ini ya. Tapi seperti ini. Ini infonya sih, kemarin buat ngebur. Sangat besar sekali. Ini paku buminya, yang informasinya besok pagi Senin itu akan ditancapkan. Nah, akan ditancapkan. Itu paku buminya di sini semua. Itu warga sekitar mulai turun ke lokasi. Banyak sekali. Ini sudah ratusan paku bumi yang berada di lokasi. Nah, warga sekitar itu di pojokan sana itu melihat sungai opak. Nah, nanti coba kita ke sana. Nah, karena besok pagi juga sudah mulai akan ditancapkan infonya itu. Sekarang lokasinya itu sudah dipagri. Dipagri supaya warga sekitar tidak bisa masuk. Nah, pagarnya seperti apa? Pagarnya seperti ini. Nah, jadi dikasih pagar ini pakai kain. Ketinggian kurang lebih sekitar 1 meter. Jadi besok warga sudah kalau melihat itu di luar lokasi. Di luar situ. Pagarnya. Panjang. Nah, dan ini ada juga ini, titik-titik ini. Apa ini ya? Tulisannya. Paket lot 3 jembatan kretek STA 15 plus 175. Wika utama. Join operation. Ini berarti wika dengan hakai. Ini ada patok-patoknya semua. Kurang lebih ada Bejarannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 patok-patok seperti ini. Nah, ini alat beratnya yang besok untuk memukul. Jadi, ini adalah bodemnya. Nah, ini bodemnya. Ini bodemnya. Jadi, cara kerjanya bagaimana? Sekilas kemarin Bang Boy itu mengatakan ini ketinggiannya itu adalah 27 meter. Kerennya ini. Ini 27 meter. Terus, besok itu akan ditali paku buminya. Paku buminya ini yang kemarin model ada 3 jenis. Model belimbing, ada model papa, ada model lancip. Nah, itu akan di-cut di sini. Lalu, pukulnya ini akan naik. Nah, akan naik sejauh 27 meter. Nah, itu kan ditarik itu. hidrol, hidrolik semua. Nah, lalu akan dijatuhkan atau dipukul pakai ini. Ini ada tulisannya diesel hammer, ya. Grand Surya. Berarti kan berat sekali ini bisa untuk menancapkan paku bumi yang masanya itu 7 ton, lebar 80 cm atau diameter 80 cm, dan panjangnya 14 meter. ini adalah alat kerennya. Oh, ternyata ada tangganya ini. Ini ada tangga. Ini ada kotak. Ini ada tangganya ini. Ini ada tangganya ini. Ini ada tangganya ini. Oh, jenset ini ternyata ini. Jadi alat beratnya sudah siap semua. Ternyata. 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 Ternyata.